Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah pada malam hari ini Saya diperkenalkan untuk membersamai Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya Adik-adik semuanya, saya nggak mau bilang anak-anak ya untuk yang berhasil Karena saya menolak tua Jadi untuk adik-adik semuanya yang ikut Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengizinkan saya untuk hadir di acara ini Walaupun secara fitur Terima kasih kepada Ibu Pajar Emi yang telah berbaik hati menodong saya Sehingga saya belajar banyak dari buku ini yang luar biasa Terima kasih juga kepada Bapak Kutususma Kemudian Ibu Seriningsih dan Bapak Cipta Hadi Sawarjuwono Yang semoga insya'Allah next time bisa berjumpa kembali Untuk membedah-bedah buku yang lain Kita gunakan scale call kita untuk membedah buku-buku yang lain Alhamdulillah juga diberikan kesempatan oleh Yayasan Peneleh Untuk sedikit memberikan torehan warna dan wacana baru bagi para pembaca buku ini Sebelumnya izin Bu Win, mungkin airphone atau headsetnya bisa agak sedikit dinaikkan Biar suaranya lebih jelas, terdengar jauh Oke, coba Mas, suaranya saya sudah jelas? Lebih jelas dan lebih enak Oke, siap Seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Nunu Saya jadi ingat masa kecil saya Mas Nunu, langsung ada musik Nama saya Dr. Windy Novi Aratri Wardani Saya biasanya dipanggil Mbak Win atau Yumar Karena nama saya Wardani Dan pada saat ini saya seorang PNS aktif di Bapeda Jepara, Kabupaten Jepara Kemudian saya juga diberi amanah untuk membersamai teman-teman Teman-teman Simbil kau kerabu kan ini kau lho Membersamai teman-teman untuk belajar di Universitas Wahid Hasim Semarang Ini kalau ada di ruangan ini saya pasti teriak nih Yang unwahas mana, angkat tangan gitu Tapi karena ini di Zoom saya harus sedikit kalem Oke, teman-teman Ini adalah kontak saya Dan saya lupa untuk menuliskan nomor handphone saya Tapi nanti bisa Bisa-bisa DM-DM-an aja ya Musgr banget saya kalau ada yang mau DM-in ya Oke, selanjutnya Kita masuk ke materi Ini adalah sebuah buku yang luar biasa Menurut saya buku ini membahas integrasi konsep kearifan lokal trihita kirana Yang mencakup harmoni antara manusia dengan Tuhan Dengan sesama dan juga dengan lingkungan Kalau kami di Islam ini adalah Tiga konsep hubungan juga yang ada di dalam Islam Hubungan manusia dengan Allah SWT Manusia dengan manusia Dan manusia dengan alam Pablo Minal alam Jadi Almost similar sebetulnya Dan saya juga baru paham bahwa Nilai-nilai atau value yang ada dalam trihita karana ini Bisa diimplementasikan dalam akutansi berkelanjutan Ini quite shocking gitu ya Mengejutkan Dan ini benar-benar membuat saya Apa nih gitu kan Apa nih Nah sekarang mari kita kulik satu persatu teman-teman Buku ini tujuannya Kalau saya lihat dari Apa ya Dari awal membaca buku ini Alurnya gitu ya Menarik sekali untuk meningkatkan Apa ya Wawasan Wawasan kita Tentang bagaimana nilai-nilai lokal dapat diterapkan Dalam pelakuran keuangan Yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan Melalui pendekatan trihita karana ini Buku ini menawarkan Implikasi praktis sebetulnya Bagi BUMDES gitu Untuk menerapkan sistem akutansi yang berkelanjutan Tapi Lebih Apa ya Lebih membumi Lebih Beretika gitu ya Lebih bertanggung jawab Dan juga lebih Memperhatikan konsep kebermasyarakatan Kemudian Dalam lingkungan bisnis Setiap organisasi Termasuk Organisasi Kecil BKM Baupun Badan usaha milik desa Atau BUMDESA Harus mematuhi prinsip keberlanjutan Dalam operasinya BUMDESA ini sekarang Beroperasi sebagai Organisasi bisnis profesional Dengan tanggung jawab sosial Dan lingkungan yang lebih besar BUMDESA ini harus dapat Memainkan peran penting Dalam mencapai SDG Distintal Dengan menerapkan Prinsip keberlanjutan Nah salah satu definisi Dari prinsip keberlanjutan Bisnis itu adalah Gimana sih caranya Kita untuk mencapai Keseimbangan Antara aspek ekonomi sosial Lingkungan juga Dan juga Apa Keuntungan gitu Jadi bukan hanya Sosial dan lingkungan juga Tapi juga nilai-nilai Profit juga gitu Nah Pastinya ini akan memberikan Ide baru bahwa Keuntungan bisnis harus Sebanding dengan Kontribusinya terhadap Masalah sosial dan lingkungan Kita arifan lokal Di berbagai wilayah Indonesia Itu tentunya bukan hanya Trihita Karana Banyak juga ya Tapi di dalam konsep Dalam buku ini Kita Mengkaitkan dengan Trihita Karana Dimana Bung Des Dapat memainkan Peran penting Dalam mencapai SDGs desa Dengan menerapkan Prinsip-prinsip Apa Harmoni Dengan Tuhan Harmoni dengan People Atau masyarakat Dan harmoni dengan Nature Atau lingkungan Alam Konsep Trihita Karana Ini juga Saya baru Mengenal Konsep ini Ketika kemarin Saya mengunjungi Bali Dan Sangat saya Bu Eni Membawakan Sebuah puisi Yang berjudul Yang sama Trihita Karana Yang menjadi Panduan hidup Masyarakat Bali Yang bertujuan Untuk mencapai Keharmonisan Antara hubungan Manusia dengan Tuhan Atau para hiangan Sesama manusia Atau pawangan Dan lingkungan Atau palemahan Ini sejalan Dengan prinsip Keberlanjutan Yang diterapkan Oleh organisasi Dalam menjalin Hubungan harmonis Dengan para Pemanggap Kepeningan Serta Membawakan Keseimbangan Dalam dimensi Sosial Dan juga lingkungan Nah Trihita Karana Ini adalah Konsep Apa Filosofi hidup Masyarakat Bali Yang ngajarin kita Tentang Keseimbangan Dan keharmonisan Dalam tiga aspek Utama tersebut Hubungan yang harmonis Dengan Tuhan ini Menengkankan Pentingnya Spiritualitas Sembah yang Kalau di Bali Dan ritual Keagamaan Untuk menjaga Keseimbangan Dengan saat Pencipta Kemudian Hubungan harmonis Antara Sesama manusia Dimana Di antaranya Adalah Menjaga hubungan Baik antarindividu Contohnya Dengan botong royong Kemudian Saling informasi Dan hidup Dalam Ketersamaan Selanjutnya Palemahan Ini yang Menarik Konsep ini Menekankan Perlunya Kita menjaga Keseimbangan Selanjutnya Kelestarian Alam Dengan cara Tidak merusak Dan hidup Selaras Dengan alam Sekitar Serta Memberikan Kesempatan Untuk generasi Selanjutnya Menikmati Alam Yang Telah Kita Jaga Tersebut Jadi Kita Tidak hanya Mengeksploitasi Untuk diri kita Tapi juga Memastikan Bahwa Anak-anak kita Nantinya Dapat Menikmati Alam Yang kita Nikmati Nah Trihita Karana Ini secara Keseluruhan Menciptakan Kehidupan Yang Seimbang Dan Damai Baik Secara Spiritual Sosial Maupun Ekologis Nah Ini adalah SDGs Desa Dimana Sustainable Development Goals Desa Ini Merupakan Adaptasi Dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau Sustainable Development Goals Yang Apa Memiliki 17 Tujuan Global Yang telah Dibetapkan Oleh PBB Untuk Dicapai Pada Tahun 2030 Tapi SDGs Desa Ini Menambahkan Satu Satu Unsur Yaitu Kelembagaan Desa Dinamis Dan Budaya Desa Adaptis Jadi Ada 18 17 Tujuan Global Yang Sama Dengan Indonesia Sebenarnya Tujuan Nasional Tapi Untuk Desa Ditambahkan Satu Kelembagaan Desa Dinamis Dan Budaya Desa Adaptis Nah Kita Masuk Ke Inti Inti Bungu Dimana Akutansi Keberlanjutan Ini Adalah Pendekatan Yang Mengukur Mencatat Melaporkan Dampak Perluangan Sosial Dan Lingkungan Dari Kegiatan Organisasi Tujuannya Tentu Saja Untuk Memastikan Bahwa Perusahaan Ini Tidak Hanya Fokus Pada Keuntungan Finansial Tapi Juga Menjawab Secara Sosial Dan Lingkungan Akutansi Ini Mencangkup Biaya Dan Dampak Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Operasional Seperti Pengelolaan Limbah Emisi Pengelolaan Energi Setelah Setelah Upaya Dalam Pelastarian Lingkungan Sebetulnya Akutansi Sosial Ini Berfokus Pada Jampak Sosial Seperti Kondisi Kerja Fak Akses Influen Tanggung jawab Pada masyarakat Bagaimana Dan Juga Kontribusi Pada Komunitas Selatan Pelaporannya Itu Juga Harus Berbasis Pada Pelaporan Ripple Bottom Line Itu Adalah Merupakan Tiga Pilar Pembentuk Dari Sustainable Profit Atau Keuntungan Atau Ekonomi Kemudian People Dampak Terhadap Manusia Dan Juga Planet Dampak Terhadap Lingkungan Tujuan Utamanya Tentunya Untuk Menyeimbang Tiga Usur Tersebut Agar Perusahaan Tidak Hanya Untung Pada Sampai Mencapai Keperlanjutan Ini Yang Diharap Jadi Kita Sekarang Tidak Bisa Hanya Untung Sekarang Membesar Sekarang Tidak 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 Bisa Jadi Kita Harus Berpikir Bahwa Bisnis Yang Kita Lakukan Harus Sampai Bila-bila Kata Si Ipin Kemudian Banyak Organisasi Juga Menggunakan Standar Pelaporan Berkelanjutan Seperti Global Reporting Initiatif Atau GMI Sustainability Accounting Standard Orts Atau SASB Dan Interputing Reporting Untuk Memberikan Panduan Dalam Menegur Dan Melaborkan Kinerja Keberanjutan Mereka Dengan Akutansi Keberanjutan Tersebut Perusahaan Tentunya Akan Dapat Meningkatkan Transparansi Kemudian Reputasi Hubungan Dengan Temanggu Kepentingan Dengan Menunjukkan Komitmen Mereka Terhadap Praktik Bisnis Yang Lalu Bagaimana Dengan Implikasi Terimbit Tatarama Dalam Akutansi Perlujutannya Ini Bisa Dilihat Dalam Penerapan Prinsip Harmonitas Dan Keimbangan Dalam Hubungan Spiritual Sosial Dan Lingkungan Para Hiangan Atau Hubungan Manusia Dengan Tuhan Ini Menekankan Aspek Spiritual Menggarisbawahi Pentingnya Apa Ya Ada Etika Etika Bisnis Kemudian Transparansi Dan Kejujuran Kalau Orang Sekarang Jujuri Dalam Kelaporan Kelaporan Yang Dilakukan Perusahaan Harus Bertindak Dengan Intifitas Dan Memastikan Bahwa Praktik Akutansi Mereka Itu Sesuai Dengan Milenial Moral Dan Bagaimana Kesejahteraan Gendernya Kemudian Kesejahteraan Komunitas Sekitar Juga Tanggung jawab Perusahaan Dalam Memberikan Kontribusi Yang Positif Itu Bagi Masyarakat Dan Sedangkan Yang Terakhir Kelemahan Atau Hubungan Manusia Dengan Lingkungan Aspek Lingkungan Dalam Trihita Karana Ini Mengarahkan Perusahaan Untuk Memasukkan Praktik Tamah Lingkungan Dalam Laporan Akutansi Keberlanjutan Di antaranya Adalah Melaporkan Dampak Operasional Mereka Terhadap Lingkungan Termasuk Penggunaan Sumber Dayanya Bagaimana Pengelolaan Lingbahnya Sayangnya Kalau Sekarang Ini Kita Lagi Buming Buming Lagi Digemjut Gemjutnya Sama Pemerintah Untuk Pengurangan Emisi Karbon Itu Mungkin Nanti Juga Bisa Dimasukkan Serta Inisiatif Untuk Keperlangsungan Yang Lainnya Misalnya CSR Bagaimana Kemudian Bermanfaat Bagi Lingkungan Dan Masyarakat Sekitar Jadi Secara Keseluruhan Konsep Trihita Karana Ini Menekankan Pentingnya Keseimbangan Antara Keuntungan Tahun Jawab Dan Juga Keberlanjutan Lingkungan Yang selaras Dengan Prinsip Akputansi Keberlanjutan Jadi Disini Bukan Hanya Melaporkan Cuannya Saja Profitnya Saja Ruginya Saja Tapi Disini Juga Melaporkan Unsur Unsur Rainnya Termasuk Di dalamnya Unsur Sosial Dan Unsur Lingkungan Di Bundes Sendiri Trihita Karana Ini Ternyata Apa Ya Masuk Kedalam Bagaimana Mereka Itu Merumuskan Visi Dan Misi Badan Usaha Milik Desa Bumbes Ini Kalau Saya Bilang Seperti Perusahaan Mini Yang Dimiliki Desa Kita Bisa Bayangkan Kalau Kita Seperti Startup Dimana Semua Warga Desa Ini Bisa Berperang Serta Dan Dibentuk Bumbes Ini Dibentuk Untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada Di Desa Mulai Dari Potensi Mungkin Pertaniannya Mungkin Kerajinannya Hingga Pariwisata Atau Seni Budaya Sebagai Mitra Pengembang Pariwisata Nah Tujuannya Bukan Cuma Profit Tapi Juga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dan Menciptakan Lapangan Kerja Dengan Adanya Bumbes Ini Barga Desa Bisa Berkolaborasi Dan Saling Mendukung Layaknya Tim Yang Berjuang Untuk Satu Tujuan Nah Cara Kerjanya Itu Bisa Dibilang Mirip Dengan Usaha Kecil Dimana Bumbes Ini Nantinya Akan Menjual Produk Atau Juga Bisa Menjadi Wadah Untuk Pelatihan Pengembangan Kapasitas Berdayaan Masyarakat Jadi Bukan Hanya Soal Bisnis Tapi Juga Tentang Bagaimana Komitmen Untuk Membangun Komunitas Yang Kuang Dengan Bumbes Desa Bisa Jadi Mandiri Dan Membangun Dirinya Sendiri Untuk Mencapai Mandiri Desa Mandiri Kalau Kita Bilang Di Bapak Nas Itu Desa Mandiri Jadi Tidak Terganggu Bantuan Luar Nah Inilah Yang Buat Desa Bisa Bersaing Di Etam Adolong Beberapa Peranti Kita Karana Itu Salah Satunya Adalah Ngebentuk Visi Dan Misi Organisasi Bumbes Di Desa Bali Seperti Yang Ada Di Buku Ini Ada Beberapa Bumbes Ini Mengintegrasikan Konsep Kita Karana Dalam Visi Dan Misinya Visi Tersebut Dijabarkan Dalam Tujuan Yang Berkelanjutan Kemudian Diterapkan Dalam Program Kerja Yang Mendorong Nilai-nilai Atau Value-value Tersebut Kemudian Yang Kedua Adalah Menyusun Program Yang Berkontribusi Kepada Pencapaian Indikator SDGs Desa Yang Ketiga Adalah Harmonisasi Pemanggu Kepentingan Tri Kita Karana Ini Berperan Dalam Membangun Hubungan Yang Baik Antara Satu Orang Dengan Orang Lain Yang Ada Dalam Organisasi Tersebut Dengan Menyujung Minggi Rasa-rasa Empati Kemudian Kebersamaan Jadi Dengan Demikian Akan Mendorong Transparansi Akutabilitas Sehingga Menghindari Sintus Sosial Maupun Aden Karena Mereka Saling Membantu Saling Mengingatkan Nah Kearifan Lokal Semacam Ini Akan Membarkan Insight Bagi Orang Sosial Sasi Lain Yang Mungkin Bisa Menerapkan Tiga Prinsip Ini Juga Dan Memang Yang Kita Pikirkan Sekarang Bukan Hanya Tentang Bagaimana Kita Mencari Profit Tapi Bagaimana Nanti Kita Juga Akan Bisa Mempertanggungjawabkan Apa Yang Kita Peroleh Apa Yang Kita Beranjakan Apa Yang Kita Gunakan Untuk Menghidupi Menghidupi Diri Kita Dan Keluarga Dan Juga Harus Menyerahkan Tanggungjawab Atas Apa Ya Kepemimpinan Kita Di Dunia Ini Karena Manusia Itu Sejatinya Kontrak Psikologisnya Ketika Dilahirkan Di Dunia Itu Sebagai Kalifah Allah Atau Sebagai Pemimpin Di Dunia Jadi Nanti Ketika Kita Sudah Nggak Ada Kita Akan Menyerahkan Estafet Kepemimpinan Kita Kepada Generasi Berikutnya Nah Generasi Berikutnya Akan Memimpin Apa Jika Alam Yang Kita Tinggal Sudah Dirusak Jadi Kita Harus Berpikir Di Bukan Hanya Sekedar Memiliki Profit Pada Saat Ini Kita Sampai Pada Conclusion Semoga Saya Ngomongnya Nggak Kebanten Karena Kebiasaan Relay Maju Kuliah Agak Cepat Tanya Begini Ngomongnya Cepat Buku Ini Merupakan Sebuah Buku Yang Luar Biasa Memberikan Insight Yang Baru Kepada Kita Bahwa Sebetulnya Nilai-nilai Tradisi Nilai-nilai Budaya Dan Nilai-nilai Lokal Lokal Kustom Itu Ternyata Bisa Kita Implementasikan Kedalam Prinsip Berkelanjutan Kedalam Praktik Akutan Ketepan Mungkin Semoga Semoga Gitu ya Merintahan Kita yang baru Juga akan Berpikir Bukan Hanya Untuk Hari ini Tapi Juga Untuk Masa Depan Bukan Hanya Untuk Diri Mereka Sendiri Tapi Juga Untuk Masyarakat Luas Dan Bukan Hanya Diri Mereka Dan Masyarakat Tapi Juga Dengan Allah Subhanallah Atau Tuhan Yang Maesah Penerapan Konsep Trihita Karena Dalam Akutansi Bumdes Ini Menjelaskan Bahwa Filosofi Bali Yang Luar Biasa Ini Mengajarkan Kita Keseimbangan Antara Manusia Pelindungan Pelindungan Ini Ternyata Bisa Dipakai Juga Untuk Membuat Laporan Peluangan Yang Lebih Dari Sekedar Hitung Angka Lebih Dari Sekedar Hitung Hitung Uang Dan Dengan Konsep Ini Bumdes Juga Bukan Cuma Fokus Cari Uang Tapi Juga Peduli Kesejahteraan Warga Dan Lingkungan Sekitar Jadi Unikan Pendekatan Ini Adalah Penggabungan Kearifan Lokal Dengan Akutansi Modern Jadi Selain Menghitung Labah Mereka Juga Akan Mempertimbangkan Dampak Sosial Dan Lingkungan Insight Yang Saya Pikir Adalah Sebuah Core Insight Yang Saya Dapatkan Dari 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 Bumdes Ini Akan Bisa Jadi Lebih Transparan Dan Tanggung Jawab Kemudian Mereka Melakukan Seberanya Dengan Etis Dan Tidak Hanya Memikirkan Bagaimana Mereka Bertanggung Jawab Pada Manusia Tapi Mereka Juga Bertanggung Jawab Pada Allah Sambil Membanyakan Hubungan Yang Kuat Dengan Masyarakat Dan Menjaga Alam Sehingga Lebih Mandiri Dan Kompetitif Dan Ini Benar Oh Saya Oh Ternyata Yang Saya Tahu Trihita Karana Ini Banyak Dipakai Untuk Parinsata Ternyata Bisa Dipakai Di Prinsip-prinsip Pelaporan Keuangan Lucu Kalau Saya Bilang Untuk Para Penulis Luar biasa Jadi Saya akan Tutup Dengan Sebuah Pantun Pergi Ke Pasar Membeli Celana Jangan Lupa Bajunya Juga Dengan Terapkan Trihita Karana Bum Desa Maju Budaya Terjaga Terima Kasih Bapak dan Ibu Mohon maaf Atas segala Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh